Halo, para pecinta Battletrook Devons, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang lelah seharian beraktifitas? Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kopi tol poho disuruput, kuilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan pertempuran di antara Xiao Feng dan Ma Long Ming yang pada saat ini telah mencapai puncaknya. Ma Long Ming benar-benar telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan pada saat ini ada kekuatan orijin dewa di dalam tubuh Ma Long Ming. Tombak yang pada saat ini tertancap di dada Ma Long Ming pada akhirnya segera kembali dicabut. Tombak ini seketika berlumuran darah tetapi di saat berikutnya darah tersebut berubah menjadi jernih. Seluruh tombak juga pada saat ini berwarna merah darah dan Ma Long Ming seketika berteriak saat hendak menyerang ke arah Xiao Yan. Ma Long Ming pada saat ini mencurahkan seluruh kekuatan di sekitarnya ke dalam tubuhnya sebelum akhirnya segera dengan cepat ditransfer ke tombak misteriusnya. Hal tersebut pada saat ini membuat Xiao Yan sedikit menegang dan Xiao Yan berpikir sepertinya Ma Long Ming benar-benar sudah gelo. Xiao Yan pun pada saat ini berniat untuk meladeni Ma Long Ming dengan mengeluarkan kekuatannya. Pada akhirnya lautan api Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak dan bersentuhan dengan serangan dari Ma Long Ming. Kedua energi pada saat ini bercampur menciptakan gelombang yang besar yang seketika melesat ke segala arah. Kedua kekuatan pada saat ini saling terjalin sebelum akhirnya mereka bertabrakan dengan keras. Pada saat ini suara yang menggetarkan bumi terus-menerus meletus dengan cepat di arena. Retakan kecil pada saat ini segera muncul di atas arena bersamaan dengan ledakan. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut pada saat ini benar-benar terngangak-ngangak. Mereka bergumam bahwa ini benar-benar serangan yang sangat kuat. Tampaknya Xiao Feng juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan jika tidak bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Yang Mulia Ji Ye. Semua orang pada saat ini menatap dengan fokus ke arah pusat benturan dan terlihat bahwa kedua serangan pada saat ini imbang. Ini adalah konfrontasi di antara dua kekuatan yang berada di puncak dari peringkat emas. Di tengah-tengah pusat benturan pada saat ini Malong Ming benar-benar merasa sangat percaya diri dengan serangannya. Malong Ming pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Feng bahwa sebaiknya Xiao Feng bersiap untuk mengokat. Setelah selesai berbicara Malong Ming pun tertawa terbahak-bahak dan kembali menatap ke arah Xiao Feng. Namun pada saat yang bersamaan saat ini Xiao Yan tiba-tiba segera mengangkat gelapannya. Lima lingkaran cahaya juga pada saat ini segera menyebar perlahan dari mata Xiao Yan. Melihat hal ini senyum gembira di wajah Malong Ming seketika benar-benar pudar. Malong Ming tiba-tiba menjadi tertegun dan ia pada saat ini benar-benar membeku. Malong Ming sepertinya pada saat ini tidak bisa bergerak dan ia benar-benar kembali menderita kerugian. Pada saat-saat kritis ini Malong Ming pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Malong Ming pada saat ini hanya bisa melotot ke arah Xiao Yan dan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Malong Ming pun seketika memikirkan banyak cara untuk menghindari setiap kontak yang dilakukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Malong Ming memanfaatkan energi benturan untuk mendorongnya mundur. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melepaskan Malong Ming dan sosok Xiao Yan segera mengejar. Xiao Yan pada saat ini juga meledek ke arah Malong Ming dengan berkata bahwa pada kenyataannya konsumsi Xiao Feng memang cukup besar. Menurut perkiraan Xiao Feng pada saat ini dalam pertempuran melawan Malong Ming, Xiao Feng hampir menghabiskan sepersepuluh dari jumlah total orijin abadi di dalam tubuhnya. Kata-kata Xiao Yan ini dengan cepat masuk ke telinga dari Malong Ming dan ia pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Wajahnya langsung ditutupi dengan ekspresi kengerian ketika menatap ke arah Xiao Feng. Malong Ming pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya pada saat ini dengan pemikirannya senjata segera melonjakan orijin abadi. Pada akhirnya aura yang sangat kuat ini segera dihempaskan ke arah Xiao Yan yang mendekat. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah menghantamkan telapak tangannya ke arah Malong Ming. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan api dari Xiao Yan yang pada saat ini menyalimuti mereka berdua. Gelombang kejut juga pada saat ini seketika melonjak ke segala arah membuat semua orang benar-benar tercengang. Suhu tinggi yang diakibatkan oleh serangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat semua orang berkeringat. Serangan kejam ini benar-benar terjadi di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa ini adalah pertempuran puncak dan penentuan dari pertempuran antara Xiao Feng dan Malong Ming. Semua orang pada saat ini di tempat tersebut mengalihkan pandangan mereka ke arena secara serempak. Mereka semua menghirup udara dingin dan pada saat ini benar-benar mengepalkan tangan masing-masing. Mereka pada saat ini menunggu siapakah yang akan keluar menjadi pemenang di tengah-tengah kepulan ini. Pada akhirnya di bagian terdalam dari lautan api yang membarak sesosok tubuh tak berdaya perlahan keluar. Di mata dari sosok tersebut pada saat ini terlihat kebingungan dan ia benar-benar seolah-olah merasa linglung. Begitu sosok ini keluar pada akhirnya sorakan segera muncul di antara kerumunan. Sosok ini adalah Malong Ming yang berhasil mengeluarkan dirinya dari kepulan api surgawi. Semua orang pada saat ini berpikir bahwa Malong Ming benar-benar telah keluar menjadi pemenang berhadapan dengan Xiao Feng. Gemuruh dukungan dan kesenangan dari semua penonton pada saat ini ditujukan kepada Malong Ming. Di tengah-tengah suara keras sorak-sorai ini pada akhirnya suara dari dewa surga ke-9 segera terdengar. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa pemenang dari pertempuran ini adalah Malong Ming. Gemuruh pada akhirnya kembali menjadi semakin keras dengan semua orang yang pada saat ini sangat bersemangat. Chen Li di kejauhan juga pada saat ini sedikit menyimpitkan matanya dan tersenyum sinis. Ia bergumam bahwa Xiao Feng sepertinya masih melakukan kesalahan di dalam kompetisi. Betapapun besarnya berkah yang sebelumnya telah didapatkan oleh Xiao Feng pada akhirnya ia benar-benar telah mokat. Tampaknya Xiao Feng benar-benar tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang di dalam setiap kompetisi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari dewa surga ke-9 merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika ia menatap ke arah Malong Ming pada saat ini ia bisa merasakan adanya aura di dalam kepulan api surgawi. Ia pada akhirnya segera melirik ke arah api surgawi dan matanya sedikit mengalami keterkejutan. Pada akhirnya suaranya perlahan-lahan kembali keluar bahwa pemenangnya pada saat ini akan kembali ditentukan. Semua orang yang baru saja mendengar perkataan tersebut seketika menoleh ke arah dewa surga ke-9. Pada akhirnya mereka segera kembali mendengar dewa surga ke-9 yang menyatakan bahwa Xiao Feng menjadi pemenang yang asli. Semua orang memandang ke arah dewa surga ke-9 dengan penuh keterkejutan. Mereka berpikir bahwa ini benar-benar sebuah tipuan di hadapan mereka. Semua orang telah melihat Malong Ming yang keluar terlebih dahulu dari kepulan api. Tetapi mengapa kemenangan dari Malong Ming pada saat ini dianulir dan Xiao Feng diputuskan menjadi pemenang? Pada akhirnya di tengah-tengah keterkejutan ini semua orang kembali mengalihkan pandangan mereka ke arah Malong Ming. Pada saat ini mereka bisa melihat Malong Ming yang mengambil langkah mudur dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah. Setelah itu wajah dari Malong Ming menjadi pucat dan ia seketika terjatuh pingsan. Pandangan semua orang pada akhirnya segera beralih ke kepulan api surgawi yang pada saat ini berada di seberang dari Malong Ming. Semua nyala api pada akhirnya dengan cepat memudar seperti air pasang dan kembali ke kondisi semula. Semua orang bisa melihat sesosok tubuh yang pada saat ini berdiri tegak dengan penampilan tampan. Semua orang pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan dengan penampilan sosok Xiao Feng yang benar-benar tidak terluka. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengedipkan mata masing-masing melihat sosok Xiao Feng yang pada saat ini masih segar bugar. Faktanya Malong Ming memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika Malong Ming benar-benar menggunakan kartu trufnya pada saat pertempuran sebelumnya, bahkan Xiao Yan berpikir tinju api fearless benar-benar akan sulit untuk bersaing dengan Malong Ming. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini berpikir ke arah Chen Li. Metode yang dimiliki Chen Li mungkin akan lebih kuat jika dibandingkan dengan metode dari Malong Ming. Xiao Yan telah memperhatikan sosok Chen Li dan hati Xiao Yan memberitahu bahwa sosok Chen Li ini tidaklah sederhana. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya menatap ke arah Malong Ming yang pada saat ini diurus oleh petugas. Banyak pasang mata juga pada saat ini menatap ke arah Malong Ming yang benar-benar terjatuh pingsan. Tak satu pun dari orang-orang yang menonton pertandingan di surga kesembilan ini mengira Malong Ming akan dipukul sampai fingsan oleh Xiao Feng. Sementara itu kembali ke Xiao Feng yang pada saat ini memiliki senyum di wajahnya. Ia pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke arah sosok dewa surga kesembilan yang berada di langit. Jio juga yang menyaksikan pertempuran Xiao Yan sebelumnya pada saat ini benar-benar memiliki pandangan tidak percaya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa menghadapi Malong Ming setelah Malong Ming mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Pada akhirnya Jio pun segera mengeluarkan senyum ketika memandang ke arah sosok Xiao Yan di kejauhan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menoleh setelah memberikan hormat kepada dewa surga kesembilan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya kepada sosok Chen Li sebelum akhirnya mengangkat sudut mulutnya. Dengan tatapan yang sangat lembut di matanya pada saat ini Xiao Yan segera mulai berbicara kepada Chen Li. Xiao Yan berkata bahwa mereka berdua adalah teman baik selama bertahun-tahun. Mereka tentu saja sangat saling mengenal dengan baik dan pada saat ini saudara Chen Li tidak perlu menutup-nutupi kekuatannya. Tidak perlu banyak berbicara omong kosong seperti Malong Ming yang pada akhirnya dikalahkan. Xiao Feng juga mengetahui fakta semua ini dengan baik yakni pertempuran di antara Chen Li dan Xiao Feng cepat atau lambat akan segera terjadi. Oleh karena itu tidak ada cara untuk melarikan diri dan mereka pada saat ini harus segera membuat keputusan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun menunjukkan tipis sambil menghadap sosok Chen Li yang berdiri di platform tingkat ketiga. Di sisi lain pada saat ini setelah mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan mata Chen Li dengan cepat menyipit. Chen Li pada saat sebelumnya telah meyakini di dalam hatinya bahwa ada seseorang yang pada saat ini tinggal di dalam tubuh Xiao Feng. Berdasarkan sikap Xiao Feng dan kekuatan Xiao Feng yang tidak biasa Chen Li benar-benar menyadari ada sosok yang tinggal di dalam tubuh Xiao Feng. Namun pada saat ini kata-kata yang dilontarkan oleh Xiao Feng ini benar-benar menyebabkan pemikiran Chen Li kembali goyah. Banyak pertanyaan pada saat ini benar-benar kembali melonjak dan pemikiran dari Chen Li benar-benar kacau. Chen Li berpikir jika tubuh Xiao Feng ini digunakan oleh orang lain. Maka secara logikal Xiao Feng seharusnya tidak mengetahui semua kejadian di masa lalu. Tidak mungkin bagi Xiao Feng untuk bisa berkata seperti itu di hadapan Chen Li. Namun jika mendengar dari kata-kata Xiao Feng sebelumnya dapat dipastikan bahwa Xiao Feng ini benar-benar memiliki ingatan dan pemahaman tentang masa lalu. Hal itu sedikit membuktikan bahwa Xiao Feng yang sekarang berada di hadapannya sama dengan Xiao Feng yang seperti dahulu. Oleh karena itu Chen Li pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan berkah yang besar. Tetapi meskipun begitu Chen Li pada saat ini masih meragukan hal tersebut. Chen Li pada akhirnya segera tersenyum dan menatap ke arah Xiao Feng yang pada saat ini masih berada di arena. Chen Li pun segera menstabilkan perasaannya dan mulai berbicara dengan sedikit ragu. Chen Li berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu siapakah Xiao Feng sekarang. Ia benar-benar merasakan bahwa Xiao Feng benar-benar telah berbeda. Tetapi meskipun begitu bolehkah ia pada saat ini masih memanggilnya dengan sebutan Xiao Feng. Chen Li pada saat ini berniat untuk menguji apakah ini adalah Xiao Feng sesungguhnya ataukah ada orang yang bersembunyi di dalam tubuh Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini secara alami mengetahui bahwa Chen Li pada saat ini sudah mulai merasa curiga. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum lembut dan mulai segera berbicara kembali ke arah Chen Li. Xiao Yan berkata bukankah kehidupan berubah begitu juga dengan setiap orang yang selalu akan menerima perubahan. Xiao Yan pernah diintimidasi oleh orang di masa lalu tetapi sekarang Xiao Feng benar-benar telah menyadari sesuatu. Sudah waktunya bagi Xiao Feng pada saat ini untuk bangkit. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Feng ingin memberitahu saudara Chen Li bahwa Xiao Feng yang sekarang bukanlah Xiao Feng yang dulu. Menanggapi perkataan dari Xiao Feng ini Chen Li pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng suatu hari nanti akan mampu bangkit sendiri. Harus Chen Li akui bahwa Xiao Feng pada saat ini telah menjadi jauh lebih kuat. Tetapi jika Xiao Feng pada saat ini mau membunuh Chen Li, menurut Chen Li Xiao Feng masih belum memiliki kemampuan. Meskipun Xiao Feng berhasil mengalahkan Yang Mulia Jiye, tetapi Yang Mulia Jiye benar-benar sudah terluka parah. Meskipun Xiao Feng juga mengalahkan si idiot Malong Ming, tetapi di mata Chen Li keduanya sama-sama tidak memiliki kekuatan. Tidak ada yang perlu ditakuti oleh Chen Li pada saat ini, terlebih lagi Chen Li juga akan mengambil separuh sisa tubuh dari Xiao Feng. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Chen Li, Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum. Sementara itu di sisi lain, Chen Li pada saat ini segera mengeluarkan aura dari dozian puncak bintang sembilan. Rasa dingin yang kuat yang menusuk tulang pada saat ini benar-benar seketika melonjak ke segala arah. Niat membunuh juga pada saat ini sedikit terasa dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan pun lanjut tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan aura di dalam tubuhnya. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bersiap untuk melakukan pertempuran. Chen Li pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan gumpalan api segera naik dengan cepat. Api pada saat ini perlahan-lahan meluas dan pedang raksasa yang sepertinya terbungkus api segera dengan cepat mengembun. Setelah itu sosok Chen Li juga pada saat ini dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ia bercampur dengan api yang sangat dasyat dan pada saat ini Chen Li melesatkan pedangnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini seketika mengeluarkan senjata yang Xiao Yan bawa di belakang punggungnya. Pedang berat misterius yang pada saat ini dibalut dengan kain putih segera dilapisi oleh api surgawi. Xiao Yan segera menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk berhadapan dengan sosok Chen Li. Di sekeliling dari pertempuran ini banyak orang yang melihat pertempuran mereka. Semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa menahan nafas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka seketika menyaksikan pertempuran yang sangat sengit di antara kedua orang ini dan mereka pada saat ini menyadari sesuatu. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang tercerahkan di jalan api. Dapat dikatakan bahwa duel kali ini adalah duel di antara mereka yang menguasai api. Tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka tampaknya tidak tertarik dengan pertempuran di antara Xiao Yan dengan Chen Li. Hal itu dikarenakan sosok Chen Li ini tidak terlalu terkenal di bidang kultifasi. Chen Li hanya terkenal di bidang alkemis dan semua orang tidak mengetahui ketampilan bertarung dari Chen Li. Oleh karena itu meskipun mereka pada saat ini sedikit terjengang tetapi sesungguhnya mereka tidak terlalu tertarik dengan pertempuran ini. Di antara kerumunan juga pada saat ini ada sosok Mayu yang masih memperhatikan pertempuran di antara Xiao Yan dan Chen Li. Mata Mayu pada saat ini benar-benar berwarna merah darah ketika ia memandang ke arah Chen Li. Kemarahan pada saat ini benar-benar melonjak di mata dari Mayu tetapi Mayu sadar bahwa Mayu tidak bisa melakukan apapun. Terlebih lagi pada saat ini Malong Ning benar-benar telah dihancurkan oleh Xiao Feng. Di dalam pertempuran antara Xiao Feng dan Chen Li siapapun yang menang hal tersebut benar-benar akan membawa kerugian bagi Mayu. Oleh karena itu Mayu yang tidak bisa bertindak apa-apa pada saat ini memiliki ide untuk pergi dari tempat Jahanam ini. Pada akhirnya Mayu memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya jauh dari aliansi Dosian dan pergi dari sini. Mayu pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya sosoknya segera dengan cepat menghilang di antara kerumunan. Sementara itu kembali ke pertempuran di antara Xiao Yan dan Chen Li yang pada saat ini benar-benar sangat intens. Selama pertempuran antara keduanya banyak sekali suara logam yang bertabrakan satu sama lain. Api yang berbeda juga pada saat ini melonjak ke segala arah ketika kedua belah pihak saling bertemu. Api di antara kedua belah pedang juga pada saat ini benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiao Yan segera meledek ke arah Chen Li dengan berkata bahwa dengan sedikit kekuatan dari saudara Chen Li. Xiao Feng berpikir Chen Li tidak akan bisa mengalahkan Xiao Feng dengan hanya seperti itu. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus mengalihkan pertempuran dengan senjata ini ke pertempuran tangan kosong. Xiao Yan pada saat ini khawatir dalam menggunakan pedang berat misterius ini. Xiao Yan khawatir identitas dari pedang Xiao Yan akan dikenali oleh seseorang. Oleh karena itu semakin sedikit Xiao Yan menggunakan pedang ini maka hal tersebut akan semakin baik bagi penyamaran Xiao Yan. Pada akhirnya setelah mempertimbangkan hal ini Xiao Yan memutuskan dengan tegas untuk segera menarik kembali pedang miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini permukaan telapak tangan Xiao Yan diselimuti oleh api surgawi. Cahaya putih pada saat ini melonjak dan Xiao Yan segera mengeluarkan kemampuan dari jantung api putih. Sumber energi orijen abadi yang kaya dan besar meledak seketika dari jantung api putih Xiao Yan. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung. Telapak tangan raksasa pada akhirnya seketika mengembun dan meraung ke arah Chen Li dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu sepersekian detik pada akhirnya telapak tangan benar-benar seketika muncul di hadapan Chen Li. Chen Li pada saat ini menatap ke arah telapak tangan yang sangat menyilaukan di hadapannya. Banyak orang juga pada saat ini benar-benar merasa terkejut melihat cahaya yang sangat terang. Mereka pada saat ini dapat merasakan semburan rasa sakit yang jelas di mata masing-masing seolah-olah ditusuk oleh jarum. Sementara itu Chen Li juga pada saat ini menyipitkan matanya dan api segera menyembur di sekitar Chen Li. Chen Li pada saat ini membentuk perisai untuk menahan serangan dari telapak Xiao Yan. Pada akhirnya tabrakan segera terjadi dan pandangan Chen Li pada saat ini seketika berubah menjadi gelap. Semua cahaya api yang baru saja diloncakan oleh Chen Li pada saat ini benar-benar tertelan oleh api surgawi putih milik Xiao Yan. Chen Li seketika menjadi linglung dan ia pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini melesat dengan keras dengan tinju yang terbungkus api surgawi. Dalam waktu singkat tinju ini menghantam dada Chen Li dan pukulan ini benar-benar menimbulkan suara yang keras. Tubuh Chen Li juga pada akhirnya terlempar ke belakang bersamaan dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Chen Li juga pada saat ini mengerang merasakan kekerasan dari pukulan yang baru saja dihantamkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan baru saja menyadari bahwa Chen Li tampaknya telah menggunakan armor yang sangat defensif. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berpikir tampaknya orang-orang di aliansi dosian memiliki perlengkapan pelindung dengan pertahanan yang sangat kuat. Xiao Yan pun menganggukan kelapanya dan benar-benar tidak bisa tidak mengagumi fondasi mendalam dari orang-orang di aliansi dosian. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Chen Li pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan memandang ke arah Xiao Feng. Banyak pasang mata juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Feng dengan tatapan ngeri. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng pada saat ini masih saja terlihat begitu kuat meskipun telah melewati dua pertandingan. Jio juga pada saat ini mengerutkan kening ketika melihat sosok Xiao Feng yang berhadapan dengan Chen Li. Terlebih lagi Jio benar-benar tidak menyangka Xiao Feng akan mengeluarkan serangan yang sangat patah kepada Chen Li. Jio pada akhirnya bergumam bahwa sejauh yang ia tahu kedua orang ini sepertinya berasal dari alam yang sama. Namun mengapa pada saat ini mereka tampak seperti musuh jika dibandingkan dengan teman? Jio pada saat ini benar-benar merasa sedikit bingung setelah melihat serangan tanpa ampun yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Chen Li menggertakan gigi dan melihat bagian tubuhnya. Pukulan Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak menyebabkan kerusakan besar kepada Chen Li. Pada akhirnya Chen Li pun segera menghela nafas sebelum akhirnya sosoknya segera kembali melonjakan api. Seberkas api hijau pada saat ini menyalak di antara alisnya dan pada saat yang bersamaan. Api di tubuhnya yang sebelumnya berwarna merah pada saat ini berubah menjadi berwarna hijau tua. Mata Xiao Yan juga sedikit menyipit melihat api hijau yang pada saat ini melonjak dari tubuh Chen Li. Xiao Yan juga merasakan adanya fluktuasi yang sangat kuat dan Xiao Yan bertanya-tanya apakah api ini? Sepertinya ini juga adalah api surgawi dari dunia lain dan fluktuasinya juga lumayan. Setelah selesai berbicara pada saat ini ada juga ledakan di bawah kaki dari Xiao Yan. Lautan api dengan warna yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Chen Li pada saat ini seketika melonjak. Api yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan tidak memiliki warna spesifik. Banyak warna yang pada saat ini tercampur di api surgawi milik Xiao Yan dan Chen Li pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat kedua orang yang pada saat ini mengeluarkan aura dasyat. Mereka pada saat ini juga merasakan suhu yang sangat kuat sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk sedikit mundur. Sementara itu di pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini baik Xiao Yan dan Chen Li saling memandang. Lautan api di kedua belah pihak pada saat ini melonjak dan saling mengikis satu sama lain. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini mulai merasa sedikit ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan pun menatap api milik Chen Li untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Xiao Yan tiba-tiba kembali memahami sesuatu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa khawatir bahwa api hijau ini dulunya adalah milik Xiao Feng. Namun yang tidak diketahui oleh Xiao Yan adalah bagaimana cara Chen Li mengambil api yang dianggap oleh Xiao Feng sebagai sebuah harta karun. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk bertanya secara tidak langsung kepada Chen Li. Xiao Yan berkata jika tebakannya benar sepertinya itu adalah sesuatu yang menjadi kesukaan dari Xiao Feng. Xiao Feng, mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Feng pada saat ini Chen Li pun sedikit mengangkat mulutnya. Chen Li pada akhirnya segera tersenyum dan berkata kepada Xiao Feng bahwa jika meninggalkan gumpalan api neraka ini untuk Xiao Feng, hal tersebut benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah hal yang sangat sia-sia. Terlebih lagi ia juga mendapatkan api ini dengan imbalan 100 ribu koin roh naga. Oleh karena itu dengan begitu api ini telah resmi menjadi milik dari Chen Li. Apakah pada saat ini Xiao Feng ingin mengambil api tersebut kembali? Mendengar hal tersebut ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit muram. Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa api ini pada awalnya benar-benar milik dari Xiao Feng. Tetapi Xiao Yan tidak mengetahui alasan mengapa Xiao Feng memberikan api ini kepada Chen Li. Xiao Yan pada akhirnya mengertakan giginya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan orijen abadi. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bersiap untuk melakukan pertempuran dasyat dengan api yang dimiliki oleh masing-masing. Xiao Yan pada saat ini berteriak dengan suara rendah ketika mengeluarkan teknik satu set keterampilan huangkuan. Keterampilan bertarung yang agak asing ini jelas merupakan keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan oleh Xiao Yan. Setelah menerobos dosian Xiao Yan benar-benar tidak pernah mengeluarkan teknik tersebut. Namun dengan peningkatan kekuatan terus-menerus dari Xiao Yan meskipun itu hanyalah keterampilan bertarung tingkat yang tidak tinggi. Dengan Xiao Yan yang berada di tahap akhir dosian bintang sembilan serangan tersebut pada saat ini telah meningkat dua kali lipat. Sementara itu di sisi lain setelah melihat keterampilan yang ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini Chen Li menunjukkan ekspresi menghina. Chen Li segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa keterampilan sepelek seperti itu benar-benar dikeluarkan oleh Xiao Feng untuk berhadapan dengan Chen Li. Setelah selesai berbicara pada saat ini di lautan api yang besar tiba-tiba ada lebih dari belasan bayangan hitam yang melonjak. Bayangan hitam ini semuanya terkondensasi oleh api yang pada saat ini dikeluarkan oleh Chen Li. Pada akhirnya di bawah banyak pasang mata serangan dari bayangan hitam ini dilesatkan ke arah Xiao Yan. Di arena yang luas lautan api pada saat ini masih terus meletus di antara kedua belah pihak. Seiring dengan berjalannya waktu mereka terus-menerus saling berhadapan dan bersaing satu sama lain. Suhu yang sangat mengerikan kembali terpancar dari kedua sosok yang pada saat ini mengeluarkan kemampuan kuat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini memutuskan kembali mundur agar tidak terkena imbas dari api surgawi ini. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi ketika serangan Xiao Yan dan serangan dari Chen Li saling bertemu. Serangan di antara kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar telah menemui jalan buntu sebelum akhirnya kedua belah pihak sama-sama mundur. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus terlihat tenang selama pertempuran. Di dalam pertempuran ini tampak Xiao Yan seolah-olah terlihat sedang bersenang-senang karena tujuan utama Xiao Yan adalah untuk mengetahui identitas dari Chen Li. Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah Xiao Feng. Ia tidak menyangka bahwa keterampilan rendahan yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng benar-benar memblokir serangannya. Chen Li pun menggertakan gigi dan pada saat ini Chen Li berpikir ia harus segera mengeluarkan teknik yang lebih kuat. Chen Li pun menatap tajam ke arah Xiao Feng dan pada saat ini niat membunuh yang kuat segera melonjak dari tubuh Chen Li. Kerumunan juga pada saat ini bisa merasakan niat membunuh yang melonjak di tubuh Chen Li. Banyak di antara mereka bertanya-tanya apakah pertempuran di antara kedua belah pihak akan segera menjadi lebih intens.